Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman teman balik lagi di channel saya Ngojek atau pola yang paling gampang itu Yaitu main argo bebas Ya teman teman ya Artinya apa Segala argo kita sikat ya teman teman ya Mau argo 10.400 Belasan ribu 20.000 30.000 Sampai setinggi mungkin Itu sikat aja semuanya Gak ada pantangan Gak ada akan efek Nah efeknya apa Apabila kita tidak konsisten Artian konsisten itu apa teman teman Artian konsisten kita rutin Ngebeat di setiap harinya Itu mencapai target pendapatan tertentu Yang menurut standar dan metode saya itu aman Yaitu standar metode amannya itu berapa bang pendapatannya Yaitu sekitar 250.000 itu yang paling minim itu teman teman Itu apakah terjamin teman teman Gak terjamin Kita itu bekerja di sistem Jadi kita gak bisa stagnan atau statis Atau hanya terpaku dengan nominal tersebut Karena sistem itu selalu menyesuaikan Selalu merubah atau sistem itu menyesuaikan karakter akun tertentu Kondisi akun tertentu Dengan membaca kinerja di hari-hari sebelumnya Di minggu sebelumnya Di bulan sebelumnya Sampai tahunan teman teman ya Nah semakin bang pendapatan kita Semakin awet atau semakin stabil pula Akun jangka panjang akan tercapai itu sendiri Ya teman teman ya Penting itu teman teman ya Nah artinya Metode atau pola yang paling gampang itu menurut saya ya udah Main semua argo Teman teman ya Sebelumnya saya akan ngejelasin ya Pola under Itu kalau kalian udah Memahami banyak Pola pola Atau pemahaman-pemahaman Tentang mengolah akun gojek Sedemikian rupa Udah kalian kuasai Udah kalian ingat Di dalam memori Yang telah kalian Serap ya teman teman ya Kecuali kalian yang mau simple ya Pengen simple begini artiannya Bang saya pengen Kerja gak terlalu lama di jalan Pasti semua orang pengen kerjanya cepat Hasilnya maksimal Nah Saya saranin Yaitu cukup Main semua argo Tapi ingat Main semua argo bukan artinya Main semua layanan teman 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 ya Atau gado gado teman teman ya Karena apa Karena sistem gojek itu Menggunakan sistem prioritas Prioritas layanan terutama Ya teman teman ya Artinya Kalau udah prioritas layanan Kita harus memprioritaskan layanan Tertentu ya teman teman Misalkan Kalian mau main prioritas layanan gosen Yaudah Kalian cendurungin Atau dominankan Layanan tersebut Atau layanan gosen itu sendiri Maksimalkan di full gosen gitu teman teman ya Kalau kalian pengen Lebih nyaman digoret Karena Malas main gosen Banyak dramanya Dan segala macem Harus naik turun Apartemen Ngantar kesana kemari Parkirnya jauh Harus meninggalkan motor Terlalu lama Takut Ada hal-hal yang Ngediinginkan Dan segala macem Drama-drama yang lainnya Main goret Misalkan yang simple Pasti juga ada efeknya Ada efeknya juga Ada resikonya Sama hal-hal yang kita main Layanan apapun Pasti ada Plus minusnya Sama halnya dengan goret Nah kalau mau main simple main goret Udah Didominankan goretnya Nah kalau sebelumnya Dua layanan Pastikan Kalian selalu Memprioritaskan Mendominankan Minimal berapa persen Minimal 80 persen Atau Syukur-syukur bisa 90 persen Artinya dalam Trip Contoh 20 trip itu Kalian Cukup ambil Selain goret itu Dua trip aja Atau maksimal Tiga trip Dari 20 trip Artinya Udah mencapai Angka 80 Sampai 90 persen Artinya Nanti Kedepannya Di minggu selanjutnya Atau dua minggu berikutnya Kalau kalian belum yakin Melepas Dua layanan tersebut Kalian masih bisa Mendominankan Layanan goret itu sendiri Layanan goretnya Nggak akan kalah Tetap Tetap Menominasi Tetap Bisa bersaing Dengan akun-akun Di sekitar kalian Dengan catatan Tetap Harus jaga Target pendapatan Minimal standar Aman yang Sedih Yaitu Sekitar 200 Nah Semakin tinggi Pendapatan kalian Semakin baik Pula Akun kalian Akan Terasah Atau Terbentuk Fondasinya Sebedikan rupa Semakin baik Pendapatan kalian Semakin lama Waktu yang Akan dicapai Kestabilan itu sendiri Tidak ada waktu tertentunya Kapan Tidak ada waktu tertentunya Bahkan bisa bertahun-tahun Saya udah hampir 2 tahun Akun saya Dalam keadaan stabil Tidak pernah Gaguh Alhamdulillah Karena selalu menjaga Ritme Atau konsistensi Menjaga pendapatan itu sendiri Terus yang kedua Selain kita main Argo campur Itu Pastikan Kita gak terlalu banyak Cancel Teman-teman ya Kalau cancel Cancel Gak ada Pelanggannya itu kan Gampang Kalau goret tuh Kalau goret tuh Kayaknya Hampir mustah Hampir Jarang kita yang Meng-cancel Teman-teman ya Meng-cancel Dalam artian Riwayat Cancelan itu Tercatat Atas nama driver Meskipun tercatat Atas nama driver Penyelesaian itu Gak turun Teman-teman Nah bagaimana caranya Yaitu Pastikan Kalian sebelum Menggeser Sudah Di titik Penjemputan Kalian pastikan Sudah di titik Bener-bener Di titik Teman-teman ya Atau kurang lebih Sejauh-jauhnya 30 meter Dari titik Atau 20 meter Ya bagusnya Pas di titiknya Baru Kalian geser Nah Setelah kalian geser Kalian cek Apabila Customer nih Sekiranya Satu menit Dua menit Gak muncul Kalian lihat Kalian klik Tombor cancel Nah itu Waktunya berjalan gak Yang paling atas tuh Pelanggan tidak ada Nah kalau berjalan Artinya Kalian Apabila nih Apabila Customer bener-bener Gak muncul Dan waktu 10 menit Nah itu Kalian pilih Yang paling atas Pilih Pelanggan Tidak ada Nah itu Kalian cancel Nah begitu Nah begitu Kalian cancel Pasti Riwayatnya Di batalkan driver Tapi kalian lihat Penyelesaian Kielan Berapa Masih 100% Atau enggak Nah Pasti Penyelesaiannya 100% Temen-temen Saya yakin Saya jamin Kalau Caranya Kayak gitu Seperti yang Seperti yang Seperti yang saya jelasin Kalau Kalian udah Menggeser Udah di titik Tapi kalian Sebenernya masih Agak jauh 100 meter Atau 200 meter Itu gak akan bisa Terpaksa kalian Akan pilih Saya tidak ingin Menjelaskan Nodir ini Nah itu pasti Turun ya Saya jamin Nah itu masalahnya Untuk menjaga Kestabilan akun Untuk main Main gampangnya Yaitu main pola Main semua Argo ya Temen-temen Main semua Argo itu Gampang Temen-temen Kalau Kalian mau Susah-susah Mau Susah-susah Dulu ya Bukannya nanti Kedepannya susah Terus Enggak Itu ya Main under Nanti kalau udah Jadi itu Enak temen-temen Kalian ya Kalian nikmatin Sedih Rasain sendiri Sensasi Nanti main under Itu Enaknya kayak Apa Temen-temen Cuman Nanti pasti Ada efeknya Namanya akun kita Super prioritas Di atas Akun-akun Sekitar kita Pasti Mau gak mau Ada momen-momen Yang lebih sering Yaitu apa Pencubutan jauh Temen-temen ya Nah Kadang-kadang Saya sering Temen-temen ya Bukan kadang-kadang Hampir setiap hari Saya ngebut itu Saya Lagi posisi Di stasiun Kalidras Jemputnya di Satu kilometer Nah Nantarnya tapi Di stasiun Kalidras Temen-temen ya Ya itu Efeknya dari Akun kita Yang bener-bener Super prioritas Setelah kita Setelah mencapai Keberhasilan Membentuk akun Anders Itu sendiri Nah Itu kalau Kalian mau repot-repot Dulu ya Untuk Untuk Mengawalinya Cuman kalau kalian Orang yang pengen Main simple Pengen gak mau Repot-repot Merahatiin trik Gak perlu repot-repot Mempertahankan Jumlah trip Cukup Mempertahankan Pendapatan aja Itu cukup Main semua Argo Temen-temen ya Tapi catat tadi Itu Tetap main Mempriotaskan Layanan Satu layanan Ya temen-temen ya Sebisa mungkin Ujung-ujungnya Harus Satu layanan Temen-temen ya Karena Kalau dua layanan Bisa aja Temen-temen ya Dua layanan Itu Untuk Dibatesin aja Supaya apa Kalau gak dibatesin Nanti Gue lihatnya Kalah juga Nanti kalian di tempat tertentu Kadang-kadang Suka kalah Kalian akan Mengalami yang Delainya cukup panjang Kenapa Pemain-pemain yang Long trip itu Kadang-kadang Sering ngeluh Delain Temen-temen Karena apa Karena dia Gak Merhatiin Gak evaluasi Layanan apa Yang paling dominan Di akun dia Jadi dia Bikin setengah-setengah Kadang-kadang Itu yang salah Atau bahkan Hanya 60% Itu temen-temen ya Atau gak Sampai Sampai 80% Dominasinya Layanan Goret itu sendiri Atau sebaliknya Layanan Gosen itu sendiri Itu masalahnya Karena Gak ada layanan Yang Bener-bener Lebih dominan Dominannya Lebih tinggi Di angka Minimal 80% Itu sendiri Makanya Banyak yang Main long trip itu Kadang ngeluh Dari sana Sering ngosong Bener gak Kalian kalau Udah ngalamin Pasti tahu Rasanya Misalkan Kalau kalian Kalau di Jakarta Misalkan Main gosen Goret Lempar Dari Kapuk Pasti seringnya Ke arah selatan Ke Blok M Ke Kemang Ke Bangka Dan Seterusnya Sampai Ke Rangunan Itu Pasti Kalian Mengalami Kedala Menunggu Ordernya Lebih lama Kalau ke area-area Tersebut Kenapa Karena Kalian Goreknya Ini Gak terlalu Kuat Gak terlalu Mendominasi Untuk Main Gampangnya Ibarat Kata Cukup Didominasikan Aja Setelah Itu Selain Mendominasikan Itu Dari Cancelan Terus Konsistensi Konsistensi Bukannya Kita Sebagai Kita Konsisten Dalam Artinya Kayak Karyawan Aja Bang Kayak Digaji Aja Bang Kayak Ada Gaji Bulanannya Kayak PNS Aja Gitu Pakai Konsisten Segala Itu Bukan Masalah Itu Teman Teman Buang Pikiran Kayak Gitu Yang Gak Bener Atau Menyesatkan Itu Teman Teman Konsisten Itu Untuk Memotivasi Diri Kita Ada Target 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 Tertentu Yang Semestinya Kita Capai Kita Targetin Berpendapatan Yang Semaksimal Mungkin Sesuai Kemampuan Kita Bukan Sebatas Karena Konsistensi Itu Identik Atau Identik Dengan Karyawan Bukan Masalah Itunya Kita Harus Punya Target Kalau Kita Tidak Punya Target Teman Teman Saya Jamin Kalian Akun Akan Menalami Yang Namanya Akun Drop Akun Gagu Itu Akan Terasa Lebih Sering Daripada Gacor Percaya Kalau Nggak Percaya Cobain Aja Atau Kalian Bahkan Sudah Ngerasain Sendiri Contoh Yang Teman Teman Tongkrongan Saya Yang Nongkrong Yang Ketemu Saya Langsung Sebelum Kenal Ilmu Saya Ya Emang Sudah Kenal Saya Sudah Lama 8 Tahun 6 Tahun Lalu Ngojek Disitu Nggak Tahu Ilmunya Nah Begitu Saya Ngeliat Saya Main Disitu Terus Kok Akun Bang Budi Begini Terus Ya Bisa Kayak Gitu Ya Berkali-kali Bolak-balik Bisa Bisa Bunyi Duluan Terus Gitu Lama-lama Mereka Nanyalah Ngedeketin Saya Tanya-tanya Begini-gini Saya Kasih Tahu Begini Gini-gini Ngojek Itu Sebenarnya Cukup Punya Target Dulu Teman-teman Target Kalau kita Tidak Punya Target Minimal Itu Cara Ngojek Kita Itu Bakal Asal-asalan Semau Enak Cidat Pokoknya Semut Kita Kalau Tidak Target Itu Berasanya Kalau Punya Target Pasti Kita Terengen Terus Ini Jam Segini Misalnya Seteng Hari Baru Dapet 50.000 Itu Pasti Kita Akan Terbawa Teman-teman Algoritma Kebiasaan Kita Kalau Sudah Terbiasa Punya Target Algoritma Kebiasaan Kita Sikap Kita Reaksi Kita Pasti Akan Menuntun Kita Ke arah Sana Ada Reaksi Ada Respon Jum 12 Baru 50.000 70.000 Biasanya Kemarin Target 150.000 Minimal Atau Bahkan Maksimal Biasanya 200.000 Untuk Setengah Hari Kita Terbawa Reaksinya Akan Menuntun Kita Harus Bagaimana Harus Semangat Lagi Artinya Harus Semangat Jangan Pesimis Tetap Optimis Kalau Enggak Bunyi Di satu Ini Harus Kemana Dulu Harus Pindah Dulu Ini Emang Area Jam Jam Segini Enggak Kurang Bagus Artinya Kita Harus Pindah Langsung Lipir Kemana Ke Stasiun Ke Ben Yang Kita Yakin Akun Kita Bakal Bunyi Enggak Perlu Terlalu Jauh Yang Penting Di Area Yang Mana Kita Yakin Aku Ini Kita Bakal Dapat Owner Itu Penting Kalau Punya Target Yaudah Bablas Aja Seenak Kidat Semau Akhirnya Besoknya Begitu Lagi Aku Enggak Pernah Maksimal Pendapatan Buat Keluarga Yang Ada Utang Beres Beres Buru Untang Untuk Kehidupan Sehari Hari Selalu Merasa Kesulitan Kalau Enggak Punya Target Untuk Simpel Untuk Kesimpulannya Untuk Main Yang Paling Simpel Untuk Merawat Kesimpelan Itu Merawat Akun Apa Namanya Cara Pola Yang Paling Simpel Yaudah Main Argo Bebas Apapun Nominalnya Kalian Sikat Semua Teman Teman Lebih Bagus Kalian Bisa Sortir 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 Area Kalau Areanya Cukup Baik Kalian Ambil Kalau Areanya Enggak Bagus Atau Minim Odera Kalian Lewat Kalian Skip Itu Gampang Kok Teman Teman Tapi Kalau Kalian Pengen Main Babat Sikat Semua Bisa Cuman Catatan Kalian Harus Konsisten Konsisten Apa Pendapatan Yang jauh Lebih tinggi Artinya Jauh Lebih tinggi Standarnya Berapa Bang 500 400 Minimal 400 Kalau Kalian Mau Akunya Digedor Terus Di Area Manapun Cuman Kalau Kalian Pendapatannya Atau Kemampuan Fisik Kalian Terbatas Hanya Sekitar 250 Atau 300 Atau 350 Itu Jangan Jangan Itu Kalian Jangan Sikat Semua Area Kalian Cukup Batasi Mana Area Yang Harus Kalian Hindari Itu Sangat Dari Dari Serpong Harus Kelempar Ke Gunung Sindur Potensi Ordernya Tidak Banyak Daripada Dia Berjudi Di sana Tidak Dapat Order Terus Melih Baik Dia Lepas Karena Akunya Cukup Baik Pasti Bunyi Lagi Abis Nyortir Tersebut Kelempar Dapat Spot Order Yang Lebih Baik Jadi Ulangnya Itu Jauh Lebih Cepat Kalau Cara Kayak Gitu Bisa Di Jam Tiga Atau Bahkan Jam Empat Itu Udah Dapat Sekitar 350 Atau Bahkan Bisa 400 Itu Caranya Yang Paling Efektif Ya Main Semua Argo Aja Gitu Tidak Usah Ada Batasan Apakah Gak Jadi Gagu Gak Jadi Nyusap Gak Jadi Anyep Gak Ada Cerita Itu Teman Teman Saya Sudah Buktikan Dulu Ada Conten Kreator Yang Mengindikasikan Atau Melarang Larang Atau Jangan Sampai Main Argo Campur Campur Itu Sudah Saya Lakuin Dua Tahun Lalu Sampai Berapa Bulan Kemudian Saya Masih Melakuin Itu Main Argo Campur Terus Alhamdulillah Apun Saya Sampai Sekarang Aman Aman Aja Itu Buktinya Bukan Pake Ngarang Teman Kalian Lihat Sendiri Kalau Nggak Percaya Video Saya Setahun Kebelakangan Argo Berapa Saya Sikat Asahl Apa Kalau Saya Main Sortir Area Saya Batas Itu Yang Penting Karena Saya Mampunya Pendapatannya Nggak Bisa Sampai 400 Terus Karena Kemampuan Tenaga Saya Hanya Sebatas Itu Kalau Saya Main Bisa Aja Kalau Tenaga Saya Lumayan Saya Main Argo Sembarangan Kemana Sikat Tapi Harus Pendapatannya Tinggi Kalau Pendapatannya Terbatas Di bawah 390.000 Ya Mau Nggak Mau Harus Sortir Area Membatasi Area Dibatasi Area Mana Yang Dibatasi Oke Itu Cara Yang Paling Simpelnya Main Argo Sembarang Nggak Usah Merhatiin Harus Jumlah Trip Dipertahankan Nggak Perlu Yang Penting Pendapatannya Oke Itu Mudah Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Asfal Faham Dibli